Masih bersama si cantik Mas Sayo Anasasya, emang beneran kamu sekarang malem-malem sering jalan ke kuburan? Engga, suka ke kuburan aja kalau misalkan naik kuburan siapa? Kamu sekarang mulai percaya sama begitu-begituan? Atau gimana sih? Kamu kenapa? Kamu patah hati. Kamu lagi kenapa? Aku patah hati karena kamu tinggal kawin. Engga. Aku mencari inspirasi ke kuburan malem-malem, enggak ya? Kamu serius, kamu kenapa malem-malem sekarang sering ke kuburan? Engga, kangen sama papa kan kebetulan kan makan papa. Makan papa ku kan sama rumah kan deket. Jadi kalau misalkan naik kangen yaudah suka kesitu. Tapi malem-malem? Iya kadang kalau misalkan waktunya bisanya maghrib, maghrib kalau gak jam 9 malem. Oh deket, oh kuburannya di ini ya. Di jeruk perut. Sedangkan rumahnya di Cipete memang deket banget. Jadi kamu lagi sering kesana kalau memang kamu lagi kangen sama papa kamu. Papa meninggal kapan sih? Tahun 2000. Tahun 2000? Jadi kamu udah gak punya ayah sudah hampir 20 tahun. Iya. Kita lihat ini dia foto Mas Sayu bersama Ammar. Mirip gak sih? Iya ini kamu. Berarti kamu meninggal, bapak kamu meninggal saat kamu usia SMP? SMA. SMA kelas 3. Sekarang sama mama aja? Iya sama mama. Tapi memang saat-saat apa sih yang kamu sering kangen banget sama papa? Hmm. Sebenernya sih hampir tiap hari ya kalau misalkan kangen. Gak bisa ngomong. Ya sedih ya bos. Saat kamu kemarin ada, maaf nih bukannya aku flashback ya. Tapi saat kamu kemarin rumah tangga berakhir. Apa kamu saat-saat kamu terpuruk kamu inget papa? Hmm. Bukan itu aja sih sebenernya. Tapi memang. Pas di saat itu emang tiap hari. Tiap hari ke makam papa. Dan sampai sekarang pun tiap hari Jumat pas kesana. Setiap hari Jumat? Iya. Papa kan pernah bilang sama kamu katanya. Pesan almarhum papa tuh kamu harus bisa jadi wanita mandiri. Gak boleh ngeluh. Apalagi sih. Wah jangan almarhum papa yang kamu inget. Jagain mama. Kalau mama sehat sekarang. Alhamdulillah. Sekarang kan Mas Sayu apapun udah kuat jadi. Wanita mandiri. Meskipun dengan segala kekurangannya juga namanya manusia. Gak ada manusia yang sempurna. Sekarang apa sih. Yang pengen banget kamu bisa. Kasih ke mama kamu. Tapi belum kesampaian. Apa ya. Namanya kalau misalkan kasih ke orang tua tuh rasanya gak pernah. Gak pernah bakalan cukup gitu. Jadi sebisa mungkin. Apapun yang aku lakuin. Itu. Aku kerja segala macem. Itu semua buat mama. Sama buat Samara. Samara. Anak kamu. Iya. Satu. Satu. Itu. Kalau Samara ngeliat mamanya nangis. Apa sih yang sering Samara lakuin ke kamu. Pasti kan yang namanya anak. Meskipun anak itu gak ngerti. Permasaan orang tuanya begitu pelik. Orang tua punya masalah banyak. Tapi saat kamu nangis. Biasanya. Apa yang dilakukan sama Samara ke kamu. Dia lebih nangis lagi. Kadang kamu suka cerita gak sama Samara? Suka. Sering. Samara itu. Dia amatnya. Perasa. Jadi kalau misalkan aku lagi ngobrol sama dia. Bisa aku nangis. Dia bisa lebih nangis lagi daripada aku. Udah sabar kan. Samara sekarang umur berapa tahun? Bentar lagi 10 tahun. Berarti udah cukup. Dekat banget sama kamu sekarang ya. Iya. Ikut sama kamu kan sekarang. Tapi. Kalau misalnya Samara lagi nonton. Ya sekarang kan anak jaman sekarang. Kalau gak nonton ibunya live. Ataupun ini kan pasti suka nonton di Youtube. Mungkin kamu sebagai ibu. Apa sih yang pengen disampaikan buat Samara? Jadi anak yang soleha. Anak yang pintar. Doain terus kedua orang tuanya. Terus. Aku tau. Aku gak pernah. Aku jarang ada buat dia. Jadi dia harus mandiri. Dan dia harus mengerti. Kita lihat kedekatannya Mas Sayu dan Samara. Looking to visual. Ini surat dari Samara. Ini surat dari? Samara. Ini pertama kali kamu baca surat ini. Kaget gak? Ini waktu Samara bikin surat ini pas kapan? Dia itu sering banget bikin kartu. Bikin surat. Itu selalu semuanya tuh aku tempel di Meja Rias. Oh berarti Samara tuh anak yang romantis gitu ya? Iya. Sama kayak ibunya. Kamu sering gak bikin surat gitu sama Samara? Gak sih kalau aku ngomongnya langsung sama dia. Masih ada gak surat dari Samara? Masih ada lagi? Masih ada lagi. Looking to visual. Sekarang buat Samara. Sekarang buat Samara. Tapi Samara... Kenapa Samara sering banget bilang you work hard for me? Karena dia tau dia banyak mau. Dan aku selalu... Kamu pulang malam terus kali kerja. Iya dan aku selalu bilang aku kerja. I have to work for you. For our life gitu kan. Dan aku selalu bilang sama dia. Apapun yang kamu mau sebisa mungkin aku akan penuhin. Tapi aku minta timbal balik dari dia dengan nilai yang bagus. Sholat yang rajin. Bener. Tapi maaf nih apa sih suka dukanya menjadi seorang single parent seperti kamu? Buat awalnya itu agak kaget ya gitu. Karena harus bener-bener semuanya tuh dilakuin sendiri. Terus kayak... Samara mau ulangan apa segala macem. Kadang aku gak bisa ngajarin gitu. Jadi... Ya... It's kinda hard lah gitu. Tapi... Tiga tahunnya sendiri ya. Udah pisah sama mantan suami tiga tahun. Iya. Sekarang... Kamu katanya udah punya Samuan spesial. Udah. Siapa sih Samuan spesialnya? Ada. Siapa sih kok? Aku gak dikasih tau sih. Tapi ada infonya nih tentang Samuan yang sedang dekat dengan Masayu Anastasia. Looking to Visuo. Wow. Jadi kamu kalo misalnya udah punya suami nanti kamu gak pengen kerja lagi. Maksudnya udah capek. Kamu pengen udah deh mudah-mudah dapet suami yang bisa. Yang bisa. Fulfill. All my needs family. Oh ini. Itu dia. Maaf, sorry nih maaf nih dia. Dia ini... Maksudnya... Single tuh pasti. Maksudnya dia... Bujangan atau dia Duda. Duda. Duda juga. Jadi... Match. Anaknya berapa Mas Reno? Dua. Dua. Jadi sama kamu kalo jadi kita doain udah punya tiga anak. Tapi Samara udah deket ya sama Reno katanya. Udah. Berarti kapan sih menikahnya kita siap ke diundang? Kira-kira kalo menikah akhir tahun ini atau tahun depan atau masih belum tau? Masih belum tau. Beneran masih belum tau. Karena jujur aja aku sendiri juga dibilang trauma. Itu masih trauma. Gitu. Kita berdua sama-sama trauma. Jadi... Apa ya namanya... Pernikahan itu kan gak gampang. Dan aku... Traumanya cukup kuat. Tapi kenapa kamu memilih sosok Reno? Apa yang spesialnya dari dia yang akhirnya membuat kamu sekarang menetapkan berkomitmen untuk pacaran sama dia? Meski belum ada untuk menikah ya. Satu diorangnya sabar. Terus... Hatinya sangat baik. Dan lembut. Dan aku sangat merasa disayang sama dia. Kalo gitu kita panggil ini dia. Hei! 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 Gimana sih? Gak mungkin. Gak mungkin. Hei! Hei lari! Lari dong! Hei itu panggil ini dia. Reno! Hei lari! Lari lari! Lari lari! Lari lari! Lari lari! Lari sebenernya ada. Ada yang mau kita panggilkan. Siapa dia? Nanti buat penasaran kan? Siapa dia? Siapa dia? Iya. Tapi karena kita mau panggilkan sosok ini. Jadi iklannya banyak. Jangan kepahaman. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Eh.